Nama saya Kamaria, biasanya teman-teman panggil saya Bukom. Saya seorang ibu rumah tangga, juga sebagai petani. Siapa sama para legal? Nama saya Bunur Hayati, biasa dipanggil Bunur. Sekarang sibuknya, kita kan punya program dari Okspam ini. Sekarang sedang fokus di para legal. Kejadiannya di tahun 2004-2005, itu masa sulit untuk saya. Masa sulit untuk saya, meniti kehidupan saya, karena saya ditinggalkan ke luar negeri. Di sana, seolah-olah saya dipitnah. Di sana saya dikira jual diri saya, sampai dibilang wanita yang tidak benar. Di sana, saya perjuangkan diri saya di sana. Saya sendiri menangis. Kalau saya bisa, jangan sampai ada yang menemui nasib seperti saya. Di sana karena saya punya kisah miris seperti itu, kan. Nah, tahun 2009 itu saya diangkat menjadi kader. Jadi kader posyandu. Nah, dari kader posyandu itu, saya kan sering ada pelatihan juga, kader posyandu sering ada pertemuan. Di sana saya belum bisa berani untuk bicara, belum. Kita sering-sering-sering. Nah, tahun 2010, 2010, terus saya kenal dengan Bu Nur. 2010 itu saya kenal dengan Bu Nur, saya mengikor, mengikor di belakangnya. Sebagai ibu, kalau bagi saya, dia ibu ekspirasi saya. Sudah tua, sudah hebat, sudah bisa mandiri, kelopang keluarga. Padahal saya benar, saya tidak sekolah. Soalnya orang tua saya kan orang enggak berada. Untuk apa kamu sekolah, dia bilang. Saya juga enggak sekolah. Tapi SD itu saya juga nyurik-nyurik sekolahnya. Saya kahwinnya 17. Hidupin keluarga itu kita sebagai burutani. Jual sayur apa, keliling sembako, jual sembako itu sudah kerjaan saya. Buat batu-bata juga sudah. Dia kan sebagai kucir sidomu. Itu dia kerjakan. Sampai dia meninggal kemarin. Itu dikerjaannya. Besok dah bulan, besok ini pas 2 tahun. Tapi dia stroke-nya itu 8 tahun setengah. Pas 8 tahun setengah dia meninggal. Hampir dalam satu minggu itu, hampir setiap hari saya datang ke rumahnya Bu Nur. Nah, dari sana dia ngajak saya, ngajak saya, akhirnya diperkenalkan dengan konsorsium. Di sana saya diikut sertakan dalam pelatihan. Nah, di sana timbul juga saat pelatihan itu. Nah, di sini saya akan mendapatkan satu keadilan sekarang. Di sini saya akan mendapatkan titik terang dari semua permasalahan yang saya hadapi selama ini. Tahun berapa kemarin para legal itu, 19 akhir ini, saya sekarang tengah pukus gigi itu sudah, untuk membantu masyarakat. Itu keinginan saya. Pernah juga sampai sampai nggak sapunya mata. Tapi kan kita mau mengadu ke mana? Nggak ada kan? Dilecehkan sama orang lain sudah saya. Tapi kan nggak ada yang kayak sekarang. Kayak sekarang, tapi alhamdulillah sekarang ya. Makanya kemarin ada kasus, kalau bapaknya nggak mau keberatan, saya akan bertindak sebilang gitu. Ini loh kalau perempuan mendapatkan, bukan kekerasan perempuan itu bukan kekerasan karena fisiknya, tapi fisikisnya. Berarti yang saya alami kemarin itu adalah kekerasan fisikis, bukan fisik. Kita sosialisasikan di sini, tongkrongannya anak muda di sini. Kalau malam itu, pokoknya bakda asar sudah penuh dari sini. Anak-anak muda itu. Di sana saya sosialisasi, oh anak-anak, sekarang sudah ada paralegal di sini. Suami juga waktu awal-awal itu dia tidak mendukung. Karena dia takut, karena saya seorang perempuan. Di sana saya mengolah juga dia. Saya mulai dari suami dulu kan? Saya harus mulai dari dia dulu. Gini loh, saya sudah merasakan kekerasan, bukan dari sideh, bukan dari suami, tapi dari orang lain. bagaimana kalau orang lain yang mengalami nasib seperti saya, mereka tidak akan bisa melawan. Ya kalau saya, untuk saat ini, bisa-bisa saja saya lawan siapa saja. Suami adalah yang terbaik. Karena mulai dari itu. dan jadinya yang di sini, tetangga-tetangga kan lihat, dia nyapu pagi-pagi. Kalau saya kan masak di dapur, dia nyapu di sini. Kadang-kadang kalau tidak nyapu, bersih-bersih, rapiin di dalam kan, biasanya. jadinya yang di sini, jadinya tidak canggung. Ya Allah, kalau umur saya masih panjang, mungkin saya mau belajar banyak, sudah. Apa saja yang dikasih sama teman-teman, sama siapapun, itu saya akan terima. Tapi sayang, umur saya sudah tua. Makanya sekarang, sedang, apa, anak-anak cua, anak-anak saudara, saya ajarin gini-gini loh, caranya orang. Jangan lihat uang dulu, secara sukarela, saya bilang gitu. Soalnya saya, dari tahun sekian itu, saya tidak, serakah orang tidak memikirkan uangnya. Pasti kita kepingin uang. Tapi, menurut prinsip saya, kalau bantu orang itu, ya bantulah dulu. Nanti siapa tahu, rezeki itu datang sendiri. Sampai kemarin, saya sudah bilang di kantor desa, enggak mau saya jadi BPD, maunya saja saya jadi kadus, saya bilang. Kenapa mau jadi kadus? Saya akan merekrut semua perempuan-perempuan itu, biar jadi kuat. Itu yang saya inginkan. Jangan ada, ada perempuan yang lemah untuk menghadapi masalah ke depan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.